Giulia Tofana wanita ahli racun yang sudah membunuh 600 pria. Giulia Tofana adalah seorang pembunuh terkenal di Roma pada abad ke-17, meskipun ia memiliki naluri membunuh namun ternyata Giulia Tofana tidak ingin membunuh kaum lemah terutama wanita. Tofana juga seorang pendukung wanita lemah yang menderita akibat kekerasan rumah tangga oleh suaminya. Yang artinya, Tofana siap membantu wanita lain untuk membunuh suaminya dengan cara menjual racun dalam bentuk kosmetik kepada wanita yang ingin mengakhiri nyawa suaminya. Pada tahun 1633 di Italia, laki-laki kekuasaannya tidak dibatasi, karena aturan ini membuat para kaum perempuan pada masa itu sering mendapatkan kekerasan baik di rumah tangga maupun di jalanan. Di tahun 1633 ini banyak para perempuan mendapatkan pelecehan seksual dan bahkan sampai tindakan pemerkosaan. Kehidupan para perempuan di zaman tersebut sangatlah miris dan memprihatinkan. Kaum perempuan tidak memiliki banyak tempat dalam kehidupan bermasyarakat bahkan mereka tidak bisa menuntut serta meminta ini itu kepada suaminya. Kaum perempuan hanya dapat memilih menikah atau jadi bahan pelecehan seksual kaum pria lainnya. Dan harapan para perempuan zaman tersebut adalah hanya mendapat suami yang dapat memperlakukan mereka dengan baik. Yang parahnya, kaum istri diperlakukan seperti binatang gitulah. Karena merasa tersakiti dan ingin terlepas dari penderitaan maka mereka memilih untuk meracuni suaminya. Alasannya jika melakukan pembunuhan secara fisik mereka tidak berani dan sama saja seperti ingin bunuh diri. Jadi, para kaum perempuan banyak yang meminta tolong pada Giulia Tovana untuk bersedia menjual racunnya untuk digunakan membunuh suaminya. Tovana ahli dalam membuat dan mengemas racun mematikan, Giulia Tovana lahir di Palermo pada awal tahun 1600-an, dan ia juga dikabarkan sebagai janda tercantuk kala itu. Namun sayangnya, hingga saat ini tidak ada yang tahu bagaimana wujud aslinya Giulia Tovana karena ia tidak pernah berfoto. Jadi, wajahnya hanya dilukiskan dengan berceritakan ciri-cirinya. Tovana memiliki ibu bernama Tovania Diamado, ibunya juga menjadi terkenal karena berani membunuh suaminya dengan menggunakan racun racikannya sendiri, dan akhirnya ibu Tovana pun dieksekusi mati pada tahun 1633. Menurut catatan, Tovania Diamado juga mewariskan resep racun paling efektif kepada putrinya Giulia Tovana yang tujuannya untuk melindungi putrinya dari para lelaki yang kasar atau jahat. Tovana juga sangat pandai meracik semua jenis tincture baik dari hewan maupun dari tumbuhan. Tovana kemudian pindah dari Napoli dan Roma untuk memperluas bisnis racun berkedok kosmetiknya di pasar gelap. Tovana memang sudah berjanji jika dia akan membantu para kaum wanita yang terjebak dalam kekerasan dalam rumah tangga dan juga dari para pelaku kejahatan seksual. Tovana juga sangat pintar ia menjalin kerjasama dengan orang-orang penting di setiap kota terutama di Roma, ia juga membentuk sebuah jaringan kejahatan yang bermarkas di bawah tanah tepat di bawah toko obatnya. Para komplotan ini akan menyamar sebagai penjual kosmetik untuk wanita dengan merek produk yang sangat terkenal yaitu Aqua Tovana. Para sejarawan justru berkeyakinan jika Tovana mati karena usianya yang tua atau karena sakit atau karena dibunuh. Alasannya sejarawan tidak menemukan bukti jika Tovana mati karena dieksekusi. Atau kosmetik ini bisa digunakan sebagai racun untuk membantu diri mereka sendiri menjadi janda. Aqua Tovana hadir dalam kemasan botol kaca atau kotak plastik diberi label sebagai Manaset Nikolas of Bari. Untuk racun buatan Tovana ini memiliki tahapan yaitu dosis pertama, akan menyebabkan kelelahan dan akhirnya tak berdaya. Dosis kedua memiliki efek seperti sakit perut, haus, muntah dan disentri dan lambat laut si penderita akan mati jika tidak ditangani medis secara serius dan dosis ketiga dan keempat akan langsung membunuh seketika. Racun Tovana ini juga cukup unik karena hasil racikan dari tumbuhan yang sulit diteliti di masa itu, untuk zaman sekarang bisa diteliti dari fases, sehingga dokter dan penyidik di masa itu sulit mendeteksi racun di dalam tubuh. Dan membuat para dokter dan penyelidik percaya bahwa kematian korban tersebut disebabkan oleh penyakit yang tidak diketahui, sangat luar biasa bukan? Menurut penjelasan dokter di zaman modern ini, sistem dan sifat racun racikan Guilia Tovana ini sangat luar biasa jika digunakan sebagai metode pembunuhan. Racun Tovana ini memiliki reaksi menyebar dengan lambat dan ini satu keuntungan bagi si peracun atau pelaku untuk mengatur skema kematian suaminya dan menyiapkan alibi jika diintrogasi. Pelaku juga diuntungkan karena sempat untuk membuang barang bukti dengan rapi. Jika suami mereka mati maka mereka akan bebas dari siksaan yang mereka terima dan harta kekayaan suami bisa dikuasai istri. Tovani juga sudah memberikan informasi kepada pelaku jika racunnya tidak akan terdeteksi oleh penyelidik dan dokter. Jadi pelaku hanya cukup menyusun alibi agar tidak gugup dan melenyapkan barang bukti. Cara ini bertujuan untuk menyelamatkan pelaku dari jeratan hukum seandainya jika jasad diotopsi. Untuk mengatasi racun Tovana sebenarnya hanya cukup meminum asam cuka atau jus lemon saja, ini merupakan penawar yang cukup efektif jika terkena racun milik Yulia Tovana. Tovana juga sangat berhati-hati bila menjual produk racunnya kepada wanita tujuannya adalah agar tidak ada penyusup yang ingin membongkar kedoknya. Dalam artian, Tovana hanya menjual racunnya kepada wanita yang ia kenal saja atau melalui rekomendasi jaringannya. Ternyata bisnis racun berkedok kosmetik ini tidak bisa bertahan selamanya, di mana ada seorang pelanggan yang membeli racun tersebut dari Tovana untuk membunuh suaminya. Wanita yang membeli racun ini awalnya berniat ingin membunuh suaminya, setelah ia menuangkan setetes racun merek Aqua Tova ke dalam sebuah sup yang akan disajikan kepada suaminya dan kemudian wanita ini tiba-tiba menjadi takut. Bodohnya wanita ini, saat suaminya ingin menyantap sup ini ia memohon ke suaminya agar tidak memakan sup tersebut. Setelah ucapan istrinya kemudian sang suami pun mulai curiga kepada istrinya yang motot memohon agar ia tidak memakannya. Kemudian suaminya marah dan langsung menyiksa istrinya agar mau buka mulut apa yang sedang terjadi di mangkuk supnya. Karena kesakitan disiksa suaminya ia pun mengaku telah membeli Aqua Tovana dari Giulia Tovana dan meneteskannya ke mangkuk sup tersebut. Kemudian suami yang ingin diracun tersebut langsung melapor kepada pihak berwajib dan seketika suasana Roma menjadi panas. Menyadari hal tersebut, Giulia Tovana pun langsung melarikan diri ke sebuah gereja setempat untuk mencari perlindungan. Kemudian ia dituduh telah meracuni sumber air di Roma. Atas tuduhan tersebut akhirnya masa terprovokasi dan menyerbu Tovana yang melarikan diri ke gereja dan kemudian masa pun menangkapnya dan menyerahkannya kepada pemerintah untuk diadili. Kemudian pihak pemerintah melakukan interogasi dengan cara disiksa secara brutal. Karena kesakitan akhirnya Giulia Tovana mengaku telah membunuh 600 pria atau para suami dengan cara menjual racunnya kepada istri-istri yang ingin membunuh suaminya. Tovana berkata, jika ia mulai membantu membunuh para suami yang kasar pada istrinya atau pria yang melakukan pelecehan seksual dimulai tahun 1633 hingga tahun 1651. Meskipun pembunuhan tidak dilakukan langsung oleh Tovana namun ia tetap dituduh atas semua dalam pembunuhan yang dilakukan pembeli racunnya, dan kemudian dunia menjadikannya sebagai salah satu pembunuh paling terkenal dalam sejarah. Tovana pun dieksekusi pada tahun 1709, namun sejarah ada yang mencatat, jika eksekusi dilakukan di tahun 1659. Beberapa pakar juga percaya, jika kematian komposer terkenal, Wolfgang Amadeus Mozart, yang jatuh sakit pada usia 35 tahun ada kaitannya dengan racun Aqua Tovana. Racun milik Tovana ini juga diklaim ada kaitannya dengan insiden keracunan di Perancis abad ke-17 dan adanya rencana untuk membunuh Raja Louis ke-14. Karena rumor heboh tersebut, maka ada istilah La Voicine. Namun sebagian sejarawan sejarah tidak percaya jika Tovana mati dieksekusi karena ketahuan dari wanita yang mencoba membunuh suaminya dengan mencampurnya ke sup.